Halo Leo, selamat datang di bacaan Energi Oktober 2019. Saya akan mulai dari 3 kartu oracle. Yang pertama untuk tema. Kemudian akan menggunakan tarot 2 deck. Dengan clarifier bentuk cross. Kemudian terakhir 3 oracle yang berikutnya untuk apa yang perlu dilakukan atau sarannya. Dimulai dari kartu pertama untuk tema. Woman holding heart. Leo. Ini benar-benar fokus ke perasaan. Fokus ke hati. Fokus ke apa yang rasanya benar menurut hati. Financial constraint. Satu lagi. The thinking man. Oke. Dari 3 kartu ini tidak ada yang energinya Leo aslinya secara natural. Tapi ada financial constraint. Ada 2 belah pihak. Dan ini mungkin bukan orang yang dipertentangkan apakah mendengarkan panggilan hati ataukah mendengarkan logika berpikir. Oke. Dan ini ada kaitannya dengan keuangan. Dan keuangan ini barangkali saat ini sedang bermasalah. Dan yaitu pertentangan atau konflik antara hati dan pikiran saat ini atau pada bulan Oktober itu dirasakan oleh Leo. Saya ambil core-nya dari cross itu. Oke. Eight of. Eight of sword. Iya. Constrain. Constrain-nya benar-benar terasa di sini. Constrain. Constrain-nya itu sebenarnya karena pikiran. Apa sebenarnya yang menyebabkan rooting post dari adanya hambatan perasaan terperangkap pada Leo. Ya. Ini mungkin perasaan ya. Queen of Cups. Ini sebenarnya sama dengan ini. Queen of Cups. Apa yang dilakukan Leo pada saat yang lalu? Four of Pentacles mempertahankan apa yang dianggap Leo adalah paling berharga. Oke. Apa yang dipikirkan oleh Leo saat ini? Page of Wands. Mungkin yang sedang dipikirkan adalah bagaimana situasinya dengan anak-anak. Dan ini yang akan dilakukan adalah Tree of Pentacles. Bagaimana mengelola semua yang menjadi konflik ini. Dengan cara mengkoordinasikan, mengkomunikasikannya, mencari kejelasan. Saya akan mengambil kartu Clarifier untuk Core-nya. Ya. Core-nya adalah yang ini tadi. Core-nya adalah posisi merasa terperangkap tidak tahu harus ngapainnya akan segera berubah. Tidak akan ada informasi baru yang bisa membuka jalan untuk melakukan sesuatu. Apa yang menjadi root cause-nya? Di sini Queen of Cups dan Knight of Wands. Kalau kita lihat ini memang sepertinya konflik antar individu. Ini dua-duanya kartu core card orang. Individu yang kemarin dilakukan oleh Leo adalah Four of Pentacles dan Page of Pentacles. Mengkomunikasikan apa yang menurut Leo adalah yang terbaik. Apa sih sebenarnya consideration-nya Leo pertimbangannya adalah selain Page of Wands adalah Knight of Pentacles. Kalau ini adalah tokoh anak, tokoh anak kan perlu mendapatkan haknya juga. So, potensi ke depan yang akan dilakukan adalah berkomunikasi atau berkoordinasi melihat dengan cara yang paling baik. Tetapi hati-hati. Karena sepertinya tidak cukup hanya dengan komunikasi. Tidak cukup hanya dengan komunikasi. Apa outcome-nya? Ya, barangkali karena konflik hati dan pikirannya. Ya, ambil sesuatu yang baru. Sama sekali baru. Fokus pada mungkin memang perlu fresh money. Barangkali ya. Harus ada tambahan keuangan. Queen of Wands. Itu dirimu. Ya, harus ambil dari sumber lain sepertinya. Ya, karena tidak bisa tidak harus mengambil dari tempat lain. Saya satu kartu lagi untuk clarifier. Ya, karena memang kekurangan. Oke. Dan apa yang menjadi saran untuk situasi ini? Leo. Ya, pikirkan dalam-dalam lagi. Barangkali memang tidak cukup hanya komunikasi dengan orang lain. Harus memikirkan lagi. Apa sih sebenarnya yang kau inginkan? Queen of Fear. True Love. Infinite Supply. You are supplied for today. And all of your tomorrow. Sebenarnya cukup semuanya. Oke. Tiga kartu ini. Apa sih sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang kau cintai? Karena sebenarnya kamu tidak segitunya kekurangan. Oke. Kalau kita lihat mulai dari tema. Ada masalah keuangan. Dan ini ada konflik antara apa yang diinginkan dengan apa yang dipikir harus dilakukan. Dan kebingungan ini masih terus berjalan. Tetapi ini akan segera berakhir. Konflik antara dua orang yang sudah lama berlangsung ini. Mungkin dengan zodiac air. Pisces Scorpio atau Cancer. Yang lalu Leo mempertahankan apa yang dia pikir benar. Karena beranggapan bahwa ada faktor anak yang harus dipikirkan. Tetapi komunikasi yang bolak-balik ini ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang segera bisa dilihat hasilnya. Dan memang karena merasa kekurangan harus menambah uang dari sumber lain. Barangkali itu yang akhirnya dilakukan. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat. Apa sih yang kau inginkan. Apa sih yang kau cintai. Itu semua sebenarnya sudah tidak segitunya kekurangan. Walaupun akhirnya Leo mencari sumber keuangan dari tempat lain. Oke wanita indes hari ini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.